Ini emang udah berhenti aja deh kondos Gak mau lagi Karena ngeliat Karena satunya 2 minggu ada berangkat Ada kecelakaan Sampai gak jadi berangkat Oke balik lagi Di Qiblat Kiras balik atlet Bareng Muhammad Dalam Imam Atlet Mantan atlet nasional Yang sekarang jadi PNS Betul? Biasanya panggil Mbah soalnya Sibuk namanya nak? Kerja aja Kerja, balik kerja Sekarang usahkan kerja, pelati Itu aja sih Kerja melatih Di COVID ini mah, di masa pandemi ini mah belum mulai latihan segala macem ya? Semenjak Corona mah Stop semua stop Jadi mulai kerja juga WFH Ada aja yang mulai kerja WFH Pelati stop Sampai sekarang masih stop, masih belum mulai Sekarang kita kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Nah menanggapi Di hak pandemi QI ya Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kumasih? Maksudnya Sarana Terus anggaran Apa segala macem? Kalau Dinas Pemuda dan Olahraga Sekarang Semenjak COVID Semua kegiatan Terhenti Karena setahu saya semua anggaran masuk ke penanganan COVID Terus sarana pun kebetulan kan sekarang Gawetnya di eksportnya Barat-Saman Itu kan sarana olahraga Sarana penusatan Terus semenjak COVID ditutup Dari Komunitas sendiri, Komunitas Provinsi ditutup Dan sampai sekarang masih ditutup Belum bisa dipakai Untuk baik untuk kemungkinan ataupun untuk kumuh Masih belum dibuka Jadi Banyak sih Yang nanya sama kapan gitu Orang-orang tempat juga Acahan dibuka? Acahan-acahan Nah memang itu harus dibuka kan Ditutup dengan Surat ledaran Kemungkinan dari Kabupaten Dinas Nanti dibuka juga Dicaput dulu Terus Jadi Kegiatan nggak ada Nggak ada Iya Ya semua kegiatannya pasti dilempar ke 2021 ya? Iya Ya kelihatannya dilempar ke 2021 Iya Jadi kegiatan Dinas sekarang Saya terutama di bidang saya Nggak ada Udah-udah Karena semua penanganan COVID Mungkin sampai akhir tahun ini mah Eh Tahun depan lah Tahun depan mungkin Udah mulai Udah mulai Udah mulai Udah mulai Tapi terus di kantor? Rumah tuh? Kantor Selama COVID Sesuai Arahan Dari sekta juga Pakai WFH Jadi jadwal piket Jadwal piket Jadwal piket Seminggu bisa kebagian 2 hari 3 hari Oh Oke Jadi Jadi Ehm Satu Seksi Itu bidang itu Hanya 2 orang Hmm Biket Jadwal Ehm Apa? Oh iya Kegiatan kantor juga nggak adanya Jadi WFHW paling piket Piket kontrol Ya piket kontrol Jadwal aja jaga Inilah kemaman Kalian aja ada Informasi lanjutan Atau apa Gitu Yang di stand by Terus Ehm Kapira sih Pensiun Taekwondo itu kapan? Buatnya Pensiun Taekwondo itu 2012 ya Barat kan nama Oh iya Hahaha 2012 Pon Riau Riau Oke Itu Pon yang ke? Yang ke Dua Yang ketiga Tapi jadinya yang kedua Oh iya Oh Yang pertama Kenapa tuh? Belum lumpaan Belum lumpaan Belum lumpaan nggak jadi kan Ada Excedent Ada kecelakaan Oh kecelakaan Oh iya iya Kecelakaan motor Motor raken Raken Sembalapnya Sembalap Apa sih Ehm Ehm Apa Mengakibatkan apa Kecelakaannya jadi kumak Waktu itu blek Pantah pulang Pantah pulang Pantah pulang Pantah pulang Kurang lebih Dua minggu mau berangkat lah Dua minggu mau berangkat ya? Berangkat ke Pemkalembang Pantah pulang Pantah Jatuh dari motor Pantah Pantah pulang Harus doki Terkunci Jadi memang Sudah diputuskan Dari motor2 Sudah tidak bisa Berkanti Hmm Ine.. Ini ya Pak Tau Bagus Padahal itu PON pertamanya? PON pertama Persiapan seberan lama dah? Persiapan setahun lebih lah 2003 LG itu ya? Setahun-setahun lebih Jadi berhati-hatilah di jalan Kalau kebutan PON 2004 gak main Terus rest istirahat Berapa lama dah? Sebenarnya bukan Anjuran dari dokter 6 bulan Ben rest Pokoknya mah Ah itu lah Pokoknya jadi Berpikirnya mah udah berhenti Gak mau lagi Gak mau Karena ngeliat Karena satunya 2 minggu orang berangkat Kalau mau berangkat Ada kecelakaan Sampai gak jadi berangkat Nah disitu udah Latihan udah lama Udah siap camping lah Sampai ngeliat 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 berita olahraga Berita pon aja gak mau Gak mau Berpikirnya Berpikirnya Ah udah lah Kayaknya udah alam berhenti Ini tecondor Mau tecondor ini Karena berpikir Selama 6 bulan itu kan Disini kan Angan sempat kecil sebelah Oh karena di pen Di pen Ini juga ditutup Engga Oh engga Nah ini kecil sebelah Jadi disitu Tangan kecil sebelah Waktu udah Wah cacat Udah gak mau kita ngono Ya udah lah Gimana lagi Datang lepas hutan Nah terus Nah ini sibuk Kuliah aja Oh fokus ke kuliah Kuliah dulu di Udia Tama Udia Tama Gak tau bener Gak tau salah Gak tau beruntung Gak tau beruntung Gak tau Gak tau Gak tau Cuman tetap Masih Gak tau gak usah tecondor Gak mau Karena KPM tuh Pas latihan Mereka waktunya latihan Gak pulang Sampai akhirnya mereka berpikir Kumai carana Selomnya latihan Terusnya Sampai akhirnya Mereka bilang Udah lah Kita balik Cici mehungkul di dia Tinggal ikut Oke lah Akhirnya Lalu lah Buat dia apa di sekre Berikutnya Tinggal lihat untuk pakur Lihat untuk pakur Lihat-lihat Berikutnya Mulai ngeliat Anak-anak latihan Anak-anak seneng Gitu ngeliatin gue Ada di kor Berikut-berikutnya Ayo Atuh Latihan Masih belum tuh Masih Lama-kelama anak-anak terus Terus Gitu Sama Anak-anak Rosandi Rosandi Ayo Atuh latihan Mau lah gue latihan Gue latihan Pertamanya sih Biasanya Cuma dikut-kut Karena itu Stretching Stretching Gitu Tapi Lama-kelamaan Baru-nya Si ininya Kebawah lagi Rasa moodnya Iya moodnya Menang Anak-anak gue pernah Ngeliatin Gitu Gue biarin Gitu Benar Disitulah mulai gue latihan 2015 Eh 2005 2005 2005 gue mulai latihan Terus itu mulai latihan pertama di PN Teng Mono di Hidupia Tamun Pertama gue mulai latihan Terus Mulai kembali tandinya kapan tuh? Jadi kan itu latihan tuh Itu Udah persiapan apa gitu Atau Itu belum persiapan Jadi Di Di Pohju tuh Kejuaraan Kalau gak salah Di Hidupia Tamun kan sering Kejuaraan Gitu Memovali Totaka Dianjakin sama temen-temen Kejuaraan Pegang lah Dan KPD-nya Udah masih Ngerasa sakit Penyembuhannya Kan belum total Akhirnya Sampai latihan Latihan Coba lah gue nanti Nanti Dari PN Kota Kap Kota Kap 2005 nya Mulai Dapat Terus Lalu pelancap Mulai dari awal Mulai dari awal Jadi memang Setelah 24 23 25 Mulai dari 0 Lagi dari awal Merintih lagi Dari bawah Lancar Jadi debut Debut Apa Eh Bukan multi Event sih Debut Berperat Lintan lagi mah Di 2005 nya Setelah Kecelakan itu Terus Menang kah Dikejurda Terus Kejurda Terus Kejurda Berada Kejurda Cirebon Cirebon Itu kan gue masih pakai ini Apa namanya Pelindung tangan ya kayak pelindungnya biar gak gerak jadi gue tanding masih pakai ini orang-orang pada ngeliatan pada ngincer sisi lemah tapi alhamdulillah ini tempat habis di jurnal di jurnal mahasiswa ada di jurnal mahasiswa di jurnal mahasiswa gue ikut videotama videotama dapet lagi dapet terbaik panggil lagi gue pelantas oh dari kejuaraan mahasiswa justru? iya dari kejuaraan-kejuaraan lagi karena kan pelantas juga ada track record gue dulu lah ngeliat dari situ, ngeliat gue lagi lagi tapi bukan dari kejurnal resmi kayak dulu mah LG enggak ya tapi dari pejuaraan mahasiswa karena udah ada track record ke dulunya ya ya buat temen-temen juga mbah ini yang di dalam imam ini angkatan pertamanya ragunan nah apa namanya ini senior saya juga di ragunan nah ceritain dong ragunan dulu pertama kali angkatan pertama nih nah ini kayaknya pengalaman pribadi saya pribadi yang kayaknya belum pernah di alamin sama semua atlet ya tepon dulu terutama mungkin ragunan itu eh 1999 baru mulai eh mau panjang ceritain warna hehehe baiklah jadi gue dulu di kota bandung masih junior terus 97 naik ke senior kan persaingannya makin banyak gue pikir kalo latihan masih tetep di bandung gue gak bakalan berkembang oh stuck stuck karena masih ada senior senior ya gitu lah terus adalah penerimaan ragunan gue denger penerimaan ragunan ketawarin udah tau nih sebelumnya ragunan ada apa belum oh gue taunya sekolah atlet aja oh oke gak ngerti atlet apa aja gimana disana gak ngerti cuman memang udah kepengen lah pokoknya jangan latihan di bandung aja berarti di luar bandung harus keluar dulu aja deh keluar dari bandung maulah gue ditawarin tapi hanya nerima kelas 1 SMA oh emang waktu itu posisi kelas? kelas 2 SMA oh udah kelas 2 oke jadi waktu itu baru kelas 2 SMA ini SMA 10 10 oke favorit-favoritnya betul udah susah juga masukin kelas 2 SMA ah gue pikir siapa tau aja bisa masuk kelas 2 nya oke gue ikut tes tesnya dulu 2 mingguan di Semarang se-Indonesia dulu tes di Semarang di PPOP PPOP Jatong oke PPOP Jatong berapa puluh orang yang diambil hanya 10 orang oh 2 minggu apa namanya seleksi disana sampai akhirnya masuk masuk daftar 10 orang untuk ragunan angkatan pertama oh dari sekian banyak oh sekian banyak masuk 10 orang angkatan pertama tapi tetep secara administrasi di Ragunan gue harus kelas 1 SMA oh gue paksain masuk paksain masuk dulu sama Mr. Wahilna Mr. Wahilna gue dahil sama Mr. Wahilna gue paksain masuk 10 orang tapi tetep harus kelas 1 SMA jadi akhirnya yang 9 udah masuk disana gue pulang dulu ke Bandung ke Bandung gue pulang ke Bandung selama berapa lama kurang lebih sebulan nanti padahal udah di Jakarta gue disuruh balik lagi karena kelas 2 kan nah disitu ditanya lagi sama oh mau gak turun kelas 1 SMA lagi katanya oh ini posisi udah kepilih cuman belum belum fix 100% beratinya iya oh gue belum karena masih kelas 2 SMA itu kan mau gak kelas 2 SMA lagi ditanya sama Master Aceh juga oh iya karena kan yang ee dulu linknya dari Master Aceh sama Mr. Oh mau gue bilang kaget kan gua mau mau dipanggil tuh orang tua dipanggil gua dipanggil orang tua ee bapak gua dipanggil ke tempatnya Master Aceh pak ini anak bapak mau masuk eh mau turun kelas lagi kelas 1 SMA tapi bener kan ini katanya bokap juga kaget bener mau mau oke disitu lah keputusan berat sih sebenernya ya keputusan berat memang disitu oke bokap gua bilang nanti dulu deh kita ngobrol dulu di rumah pulang lah gua ke rumah di rumah ngobrol sama keluarga sama nyokap bokap bener kan yang mau turun kelas 1 SMA lagi iya dijelasin konsekuensinya seperti ini gini gini resikonya gini gini gua keke mau karena masih pengen taekwondo sih ya karena disitu gua pikirnya gitu gua harus keluar dari Bandung dulu tadi di luar baru nanti kebaikan oke udah bulat menurutnya udah bulat lah yaudah akhirnya orang tua juga gak bisa nahan ikhlasenya yang penting udah dijelasin resikonya seperti apa konsepnya seperti apa intinya satu harus bener-bener karena ini bukan main gitu udah ngumparin sekolah 1 tahun terimakasal lalu lah balik lagi ke rumah papa anjent masih tanya juga maafhmm ini bener pak katanya iya tanya aja sama anaknya tanya aja sama anaknya Kita tabung sama yang lain Tapi gua kelas 1 lagi disana Barang yang lain ya? Barang yang lain kelas 1 SMA Kalau yang lain mah ga ada yang turun kelas? Ga ada Yang lain ga ada yang turun kelas Dulu tuh dari 10 orang Dua cowok Dua cowok sisanya Delapannya itu cewek Gua sama si Agung Jatim Kau marah sana Cuman dua gitu laki-laki Uji pangkasep na Uji pangkanteng na Uji pangkanteng na Kendala sih di latihan Pasti ada kendala ya Karena partner cuman berdua berarti kan Perempuan mereka bisa ganti-ganti Kita cuman gitu itu udah bosen Jadi mungkin pelatihnya saat itu Bang Botu Bang Botu Bang Botu sama-sama Ya akhirnya banyak kreot Misana sini kreot Diakalin aja gitu ya Nah pas Dua H99 Kurang lebih Udah Sebelum setahun lah Gua latihan di Ragunan Kejuaraan antara SMA di Bandung Widya Tama Widya Tama Utama Cup Setiap Cup Setiap Cup Setiap Cup 5 Gua tuh Ragunan ikut Pertama kali muncul ya Pertama kali muncul Ragunan Nah itu gua pikir Akhirnya kesempatan Momen pembuktian Momen pembuktian Maksudnya kesempatan buat gua Menju kini di Bandung Oh iya Ikut lah semua ikut Sepuluh orang ini ikut Ikut kejuaraan Step Cup Alhamdulillah dapet Hmm Atlet terbaik juga ya Atlet terbaik juga ya Karena gua final sama Jateng Jadi ke jurnal 98 Junior Gua kalah sama Jateng itu Sama orang yang sama 99 ketemu di Setiap Cup Final sama itu Dan memang seru sih pas yang itu Karena waktu dulu Kan lu ikutnya? Ya Itu masih kelas 2 SMP Tapi karena ga ada kejuaraan Ga ada kejuaraan Antara SMP Apa Junior ya Jadi kemarin Dulu tuh masih langsung Kejuaraan antara SMA Dan Dan Dulu tuh berapa mas? 9 mas ya? 9 mas Dari 10 Dari 10 9 mas Satu orang kalah Dih lah lagi Udah usaha Aduh Ya Dulu tuh persaingan Antara SMA itu Dihuni Sama Ragunan Dan PPOP Jateng Jadi Pada saat itu tuh ketat Jadi semua orang Tertuju pada 2 tim ini Yang Ya bersaing bener-bener gitu Bersaing bener-bener Ya Kalau Udah pasti final tuh Pasti ketemu mereka lah Kalau kelasnya sama ada tuh Pasti ketemunya Ragunan Jateng Eh apa Ya Ragunan dengan PPOP Jateng gitu Dulu kita sampai susah nyari kejuaraan di Jakarta Kenapa tuh? Gak boleh? Gak boleh Kita gak diundang Jadi nyarinya di luar Jakarta Jakarta Jarang diundang Karena suara-suara Selalu juara umum Mereen Nggak tau deh Tapi Udah Sub indo by broth3rmax Soo sub indo by broth3rmax